Alhamdulillah Thumma stawa ala al-ardha Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu khairan khalqah Allah ta'ala fil quranil karim wa huwa asdaqul qailin Ardubillahi minasyayutani rajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Naman Al-Quran Kha instantaneous Al-Nam Nus orang Al-R instruct Be-he-al Nail Al-Nahu Selamat menikmati 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 Menuju kebaikan itu tidak bisa pertama langsung ikhlas Tidak bisa pertama langsung dari dalam hati Tetapi harus dimulai dipaksakan Dipaksakan diri kita Solat pun tidak bisa pertama kali ikhlas Tetapi harus memaksakan Walaupun subuh itu sulit Walaupun subuh itu sulit Walaupun subuh itu berat Tetapi kita harus memaksakan Setelah kita memaksakan Maka pada akhirnya Ibadah kebaikan itu akan menjadi denit Menjadi Kebubuhan Amin Perang badar Perang badar umat islam dijemur dalam keadaan yang panas luar biasa diatas 50 derajat celcius 50 derajat celcius Bulan puasa Tengah puasa perang badar Jumlah umat islam 300 Harus berhadapan dengan musuh Empat kali lipat Tetapi Umat islam ketika itu seperti singa di padang pasir yang tidak takut akan mati Tujuan yang ada pada diri mereka cuma dua macam Ishkariman au mudsyahidan Hidup terhormat atau mati sangit Eh sangit Sahid Ini misalnya kita kaget ada yang bingsan sampai mati Mati syahid Alhamdulillah Jangan sampai Perang yang sangat tidak seimbang Dimenangkan oleh umat islam dengan izin Allah Maka dijelaskan di dalam Al-Quran Berapa banyak kelompok yang kecil Akan dapat mengalahkan kelompok yang besar Atas izin Allah Jadi jangan sangka orang kecil tidak pajak melawan orang besar Biarkah kecil duduk di orang besar Enang cek Gajah yang besar saja bisa mati Jatuh tersengkur Apabila telinganya dimasok kayak semuat api Betul apa-betul? Jangan takut Kalau kita benar Alhamdulillah Saya salut juga ini Seperti Ali bin Abi Talib Yang rela berkorban ketika hijrah Karena hijrah itu tidak akan sukses Kalau tidak ada satu faktor penunjang dari pemuda Ketika itu ada seorang pemuda namanya Ali bin Abi Talib Masih muda Darahnya masih seger Namanya juga remaja Rambut dibuat jeger Pakai celanak buton hijab seliter Asak umum gaya alaihalo masalah Tapi Ali bin Abi Talib Pemuda yang lain Dia bisa tetap menikmati masa mudanya Tetapi tetap bisa berkorban demi kebaikan Ketika dalam keadaan yang sangat kritis Waktu itu kan Semua orang sudah hijrah Semua orang sudah pindah Karena kata Nabi Muhammad Ikak pindah dulu Bawa keluarga anak bini ikak Biar ku kedudi Jangan Rasulullah Ketua umat Islam Kamu yang paling penting Engkau yang paling penting Inform Makan kau harus pindah dulu Makan kau harus pindah dulu Makan kau harus pindah dulu Biar ku kedudi Tuh baru pemimpin yang hebat Nih kadang-kadang pemimpin kita Jaman sekarang mahaf umum Dia dulu kenyang rakyat Laper Dia dulu selamat rakyat yang bahaya Betul-betul Kalau ikat bisa jadi pemimpin Jangan atuh Di mahaf umum Bentang-bentang seprate Diurus dulu Bentang-bentang kemana Diurus dulu Asada kenal Bagi ke pasar Membeli baju Baju dibeli Tidak terasi Nak manaikite bangka Nak maju Lombegawe Minta komisi Dalam keadaan kritis Kata Nabi Muhammad Ikaklah pindah dulu Biar ku kedudi Nah ketika umat Islam Sudah pindah dulu Tinggal Nabi Muhammad Abu Bakar Anak Abu Bakar Kemudian Ali Dan cuma sekerintil Umat Islam Kemudian ketika itu Kafir kurai seperembuh Nak naik Maksud Kelak umum Bahasa Arab Jika ada pacar Kuli Bisa bersara Malakum takat Tumualiyah Ketika ku ikum iladzi Jinatin ifron qiru Boy Boy Baca bersara Boy Maluki mudak Arab Di Madinah Di Mekah Kecik-kecik Jagok bersara Mulut Mulut Sampai Masalah Belah Eh kita harus bangga Madrasa Sanawiyah yang belajar bahasa Arab SMP tidak ada SMP tidak ada Semua tidak ada Sanawiyah belajar bahasa Arab Nanti Akhir zaman Bahasa Arab Akan menjadi bahasa nomor satu Di dunia ini Alhamdul Lain dulu Mahab ngomong Bahasa Arab Dibawa bahasa Jepang Dibawa bahasa Perancis Dibawa bahasa Inggris Jauh Meritname Zaman dulu Malu Asak name name Yang Arab Asak name Anak Asak name Anak 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 Dulu Malu Masuk Pesantren Anak 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 Pesantren Jaman Dulu Malu Tapi Sekarang Alhamdulillah Maka Kata Rasulullah Aku Cinta Aku Senang Suka Bahasa Arab Itu Atas Tiga Macam Faktor Tiga Macam faktor kata nabi kenapa nabi menyukai bahasa Arab kata nabi lian ni arobiyun karena aku orang Arab orang Arab itu banyak keistimewaan sportif disitulah ganteng gagah besar tinggi disitulah menkelak ikat umroh ikat ningo hidung orang Arab dati yang standar rajem jambut jamaika hidung macam dicetak semua Alhamdulillah tapi jangan salah saya baru sekali umroh saya ningo mati hidung orang Arab dicetak semua tapi ku ningo mahlak tahada batila dalam surat Al-Baqarah tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia pasti punya manfaat kumrati hidung kawan-kawan orang Indonesia ya Allah macam apa itu hidung makin besar halo 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 lanjut surpe membuktikan hidung makin besar lubang makin merengek ibarat kandalkan kandalkan racing waaah Tuh abang-abang kita yang tengah praktek KKN tuh jadi oh riset begitu kenapa nyedot udara paling mudah Alhamdulillah dan ini naikkanlah remaja lah semuanya dah tapi ambil segi positifnya maka kalau di kota-kota SMP SMA sudah belajar sex education biar dikasih tahu jangan gelap-gelap diberi tahu ini dampak negatifnya ada dapat positifnya hikmah yang diberikan oleh Allah hitung orang Indonesia ini standar asak ketemu Bini langsung bapak-ibu burung mending dijelas along diurang meh daripada lebih jelas di nyari penjelasan sendiri nyubil sendirilah na'udhubillahi min jangan salah salah satu sasaran empuk daripada iblis laknatullah iblis itu salah satu sasaran empuknya adalah pelarmanya ketika belum mengenal hitam putih kehidupan plus minus positif negatifnya untung ruginya bagaimana kehidupannya inilah merupakan sasaran empuk daripada godaan mumpung jangan nengok kemu keku kan nengok kemu keku setan alam ahadilaikum ya Bani Adama Allah ta'buduh syaitan innahu lakun yang kedua kata Nabi Muhammad walqur'anu Arabiyun dan Alqur'an itu berbahasa Arab haa'bud nyaman bahagiaman kita nih pandai bahasa Arab emikon mehiron secara bener-bener kita paham baik aktif maupun pasif dulu kali ketika dibawa sembahyang imam baca-baya kita ngerasok seger apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat resep di hati kita maka patut tak tiga lagi orang Arab orang Arab itu kadang-kadang dia jadi imam dia menangis kenapa karena dia paham bahasanya mungkin dia ketemu dengan ayat-ayat azab mungkin dia ketemu dengan ayat-ayat yang mengerikan tentang siksa kur tentang siksa orang-orang jahat maka dia menangis ketika ketemu dengan ayat-ayat yang mengembirakan tentang surga balasan orang baik bisa jadi dia agak tersenyum menkite orang Indonesia yang gak pakar-pakar bener gak usah ngikut-ngikut takut salah set ayat gembira kita nangis begitu ayat sedikit senyum kata imam la insya'kartum la'azidanakum jika engkau bersyukur maka nikmat akan aku tambah ditambah nikmat nangis betul lah begitu wala'ingka'fartum inna azabila syadid dan jika engkau tidak bersyukur ingat azabku sangat pedih senyum gak diazab senyum aduh kepuk deh maka orang Islam yang tidak paham bahasa Arab kata Allah fa'idha kuri al-qur'an fastami'u la huwa ansi tul la'allakum turhamun apabila diperdengarkan bacaan al-qur'an fastami'u dengar wasma'u simak la'allakum turhamun jangan sampai kawan ngaji kita ngomong sendiri oh say say semalam kan nonton dan say film mantap say pipi gosip oh say avatar kemarin say mantap say 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 film say turkitab ki say seker say makai lo bagaimana kita mendapat rahmat bagaimana kita mendapat iqtibar habis pengajian kenapa karena tidak memperhatikan firman Allah yang ketiga kata Nabi Muhammad wal kalamu ahlal jannati fil jannati arobiyun dan percakapan muhadathah conversation orang nanti di akhirat itu bahasa Arab jangankan di akhirat di alam bersah saja ketika malaikat mungkar nangkir itu menanya kepada kita itu pakai bahasa Arab bukan pakai bahasa sungai liat pertanyaan malaikat mungkar nangkir limi macam merupu kawaman nabi uka wama kita buka wama kibla tuh kawaman ikhwa duka pakai bahasa Arab yang nggak pacak ih modbala anjok kak ada bibik denger nih otak bener pakai bahasa Arab pokoknya wapau nih matilah aku tidak pacak bahasa Arab aku cuma pacak anak antum berdentum woi cek mahat ngomong meh andai kata standar pacak nyawab apeda pertanyaan malaikat mungkar nangkir itu orang yang pandai bahasa Arab palingnya menurang Arab orang Yordania orang Mesir orang Mekah orang Madinah orang Abu Dhabi orang Bahrain yang bahasa tuen bahasa Arab kajendidak sembayang kajendid memperkosa TKW TKW kita kadang-kadang pembantu kita disiksa dia tidak bisa dia bisa bahasa Arab ketika ditanya oleh malaikat walaupun dia buruk perbuatannya walaupun dia bejat perbuatannya ketika ditanya malaikat merebuka kata dia Allahu Rabbi gilir kita orang semua lihat tanya merebuka mentengah mentengah nih kata malaikat bara-bara-bara beri-biri-biri tetapi yang menjawab pertanyaan malaikat mongkar nangkir itu dikubur adalah amal perbuatan kita Tidak ada lagi gunanya harta kawan karib sana saudara jikalau ada amal dan taqwa itulah hanya pembela kita bila Israel ya rafi anshani wa daraji adfati yaji ratan anami ya uhailal judi wa karami para pemuda Islam para pelajar sanawiya kalian adalah pioner untuk menunjukkan pergaulan yang baik kalau di luar sana kawan-kawan kita yang SMP SMA mungkin sudah sangat terkontaminasi sudah sangat tercemar pergaulannya maka kalian adalah benteng kalian adalah pioner yang harus menunjukkan pergaulan yang baik yang akhlakul karima setuju? setuju termasuk soal hiburan saya dengar tadi perlombaannya ada nasyik bagus jangan malu kita tunjukkan bahwa kita ini umat Islam bangga dengan jilbab bangga dengan kopia bangga dengan keng sarung aku mau kurang di luar sana artis-artis yang agamanya Nasrani dia nyanyi ditar salibnya besar-besar di sini dia keluar kan tidak malu kemana-mana dia tidak malu dia maaf aku mau kadang-kadang diserubah kita ke masjid kopia terus di kantong sekali pakai kopia cuman kucok ketak kamu keluar kok tidak bangga harusnya ishadu biandang muslimun kita bangga jadi umat Islam kita bangga sebagai remaja muslim alhamdulillah jangan minder jangan model kita merasa terbelakang menjadi remaja Islam bahwa remaja Islam adalah remaja yang baik ahlakul garimah termasuk soal hiburan minggu kemarin saya kondangan orang kawin kebetulan yang kawin itu adalah sahabat saya setelah naik ke pelaminan yang saya ngomong c baruk Allah Allah semoga beroleh rumah tangga yang sakinah mawadah warung tapi jadi segini otak dari tadi aku laku laku islam jadi jadi tolong nyanyi lagu islam biar suasana lebih berkah Allah ketikku demi kawan tadi aku bukan penyanyi aku cuman ustad ngajar ngaji bang bang minta di best bang oh best minta di best time di break apa lagu ustad bang dari ujarihim bangnak tuzahir mafihim kaya tefakhar wa zunantu ana annyi bithalika hustukina tawajjantu annyi khasir fathika manzahir semua la 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 nahtajul ma la kainastada jemana jauharuna huna fil kalbita la 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 k King 사rim mala da doh er yana la huna in huna hyar tai he 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 ng apa Box lelok en uti lelok setelah selesai tangan berangkat makasih taat Alhamdulillah sempurna nyanyi kan misal-misal diminta agi terpaksa tumi huwa baru bawakan ahlul bayitil mustafat tuhuri tapi tidak minta ke turun tapi belum tentu itu menandakan dia takwa kadang-kadang orang-orang yang berbuat maksiat juga berjilbab hati-hati jilbab jangan sampai tidak sikron Alhamdulillah jadi kalau kepala dijilbab badan jilbab hati juga harus dijilbab perbuatan harus dijilbab banyak di media sosial yang melakukan perbuatan mesum yang melakukan kadang-kadang persinaan ditangkep saat BPP ditangkep polisi ternyata berjilbab mati imri malu jilbab zaman dulu kurang laki asak mabok ditangkep polisi nama itu diperiksa KTB nama-nama Barat Bob mabok Charles mabok sesuai nama-nama Nih maham ngomong zaman sekarang sekali ditangkep saat BPP berbuat mesum tengah betunang dibawa batang kemuntik rahasia penyakit masyarakat dibawa ke kantor berwaset BPP diperiksa namanya yang berbuat mesum tadi namek Muhammad Soleh Bipik tadi nyumbang lagu mau anak sih kok mau anak sih kok Bik tadi berjilbab sharki berwasa kembang paling banyak sinai sinai anak biasa ternyata bikin anak tadi nyumbang lagu nyumbang lagu karena hari-hari sudah siang anak tadi pertanyaan nyanyi lagu pasir putih di sepanjang pantai bangka paling tidak maksudku begitu nyangka kuat ternyata budak tadi sekali nyanyi terkejut jantung aku maaf aku 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 ternyata ternyata pipet-pipet itu jadi anak siko modus promosi jaman sekarang banyak modus pada maka ikat hati-hati jangan di phpi jangan dimodusin oleh lelaki manapun betul yang dia mau dari kak perempuan terus dia akan menggoda dia terus akan merayu yang model kita lemah perempuan itu kelemah tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling lemah mendesaincung orang dipuji say you are beautiful yang lebih cantik dari kasai matilah kita melambung langsung hati-hati jangan baper ke orang nato kalian seperti Ismail bin Ibrahim yang rela berkorban ketika itu Ibrahim Ismail lebih kecil dari kalian umurnya kurang lebih hampir 9 tahun 8 tahun lebih dari kecil Ismail itu tidak diurus bapaknya begitu lahir ditinggalkan bapaknya karena ada komplek keluarga komplek keluarga salah satu komplek keluarganya itu adalah waktu Siti Sarah merasa nabi Ibrahim latwe benar nih latwe 87 hampir anak nomadi kukilat kue kue kesehatan ngomong gak nih bang ABB mulut-mulut sampai masalah benar kalau nabi-nabi zaman dulu asap manggap kekasihnya manggap istrinya dengan bahasa yang bagus dan tidak akan berubah lain orang zaman sekarang menurang orang zaman sekarang ini dia akan berubah tidak konsisten tidak istiqomah asap bini agil langsing panggil yang beb begitu bini ragamok panggil nyongetak mo lain lanjut kata Siti Sarah obang kita saya Nenak 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 Nenek bang jadi kesimpulan bangku ikhlas bang misalkan nyari agi bang siapa tahu kedapat anak bang bener deh kau bangku ikhlas kawin lagi dengan Siti Hajar umurnya belasan tahun dapet anak Ismail tiap hari Nabi Ibrahim ulang Siti Sarah bang jadulah perasaan buruk jelas dia jadulah 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 kata setan Sarah berapa dikadat saya lagi dikadulah dia marimai ati anak kebini yang hajar kok kan aku akhirnya si pisara marah bang pilih antara satu mereka atau aku bingung Nabi Ibrahim dapat petunjuk dari Allah Ibrahim bawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah yang bernama Bakkah tinggalkan mereka di sana insyaallah aku akan menjaga mereka karena Nabi Ibrahim paat dan patuh kepada Allah mau dibawa bertahun-tahun 8 tahun lebih Nabi Ibrahim tidak memberikan apapun kepada Ismail dan Hajar kemudian ketika Nabi Ismail berumur 8 tahun lebih ketemu lagi kumpul lagi baru beberapa minggu kumpul Nabi Ibrahim dapat wahyu wahyunya disurung gile Ismail ah kata Nabi Ibrahim bunga tidur tidak mungkinlah ada perintah wahyu untuk menyebeli anak sendiri besok malam tidur mimpi begitu lagi matilah kata Ibrahim dua kali eh harus dua kali pasti pasti masih bunga mimpi besok mimpi yang sama waduh ini bukan mimpi biasa pasti ini adalah order berintah dari Allah akhirnya Nabi Ibrahim memberanikan diri suatu hari jadi dia ke Ismail Assalamualaikum wih adik pak kata Ismail wah main-main di ke anak Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim sedih padahal buni nak madi nak utong di ini yang dia ini beselintot terus kayak akhirnya ada waktu bisa ngomong begini il bak nak ngomong ngomong apa pak oh il nah media nakit mbak udah oh il apa pak gitu kan Ismail kan anak yang sole asap bak ngomong ngepalu mau 6 di 4 il apa pak nah ini Kak ujam wah jangan salah itu lihat sahabat-sahabat Nabi sahabat Nabi itu kan ada yang halus Isman bin Affan ada yang halus juga Umar ada yang halus juga bebakar asiddiq ada yang garang suaranya menggelegar orang takut berwibawa Umar bin Khotob ada yang gagah perkasa sekas kesatria Ali bin Abi Talib Umar Umar dikenal dengan Alfarut Singa Padang Pasir orang takut asad ngomong orang lari takut ngeri bergelenggar suaranya tapi begitu dipanggil Nabi wahai Umar Ya Rasul bendah ini Kak kadang-kadang ujam bema kecuali mak kita tulat tuli ya nak gak tau ngapelah ika mungkin masak indomie mak minta masak indomie ikak masak maka selesai mak ikak kenturi mak makanlah indomie masak dengerlah terpaksa indomie masak datang api itu namanya kondisional betul betul maka orang jujur itu baik orang jujur itu baik tetapi Allah lebih mencintai orang yang bijaksana maka belajarlah jadi orang yang bijaksana terkadang bijaksana itu tidak jujur misalnya ada ibu-ibu ketemu ketemu laki kawannya CS dengan Rasulullah orang yang fatonah orang yang sidik orang yang tablik orang yang amanah fatonah cerdas dia ketika sedang ngumpul dengan sahabat bubakar Umar Usman Ali tengah makan dia selesai makan makan maus mausun itu pisang makan-makan pisang kurang dia nak ketes bagaimana ilmu mantek ada ilmu mantek kan ilmu mantek Rasulullah di membahasa logikanya perasaannya kecerdasannya jadi linga-linga nabi masing-masing makan pisang kulit ditumpuk di atas di depan nabi penok kurang kulit pisang ditumpuk di atas nabi diulok kawai wahai rasulullah beli rasulullah indi itu hobi bener makan pisang bahasa kita bahasa kasar gilek rakosnya ke pisang mereka tidak berani kan kata rasulullah daripada ikat makan pisang kulit-kulit jadi ilmu mantek itu boleh kita gunakan untuk siapa? untuk musuh islam mensesama kita jangan pakai ilmu mantek kenapa? karena akan merusak persahabatan yakit hati kita ada kawan-kawan kita yang jago ngomong jago mantak asalkan mantak sakit hati kita hati cek kenapa kemana ya cek? ke pasar rupai kenapa jari ikan jari ikan di laut cek mati mati sakit mati kita tengah kumpul nih kawan ada tengah ngeronda peskambling sampai kabar gak cek yang kawan yang jago ngomong mantek tadi ga menduduk disini ya iku sehat deh padahal kita itu pun orang Indonesia yang penuh dengan adat ketimuran kita basa basi cuman ada ucuk basa basi basi tapi apalagi yang bisa kita andalkan maaf ngomong hidup